Salat-salat apakah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah? Tentunya banyak. Salat fardu jelas ya. Kemudian salat-salat sunnah tertentu. Seperti Salat istisqa, kemudian salat janazah, salat gerhana, salat taraweh, salat aid. Ini semua salat-salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Adapun salat tatawu yang lain secara umum, maka boleh dikerjakan berjamaah sesekali. Seperti salat duha, bolehkah berjamaah sesekali? Sebenarnya berpendapat, boleh sesekali. Tapi tidak boleh dirutinkan. Sesekali boleh. Salat malam, bolehkah selain bulan Ramadhan, selain taraweh, bolehkah salat berjamaah? Boleh sesekali. Tapi tidak boleh dirutinkan. Karena kalau sudah merutinkan, seakan-akan dia syiar baru yang menyaingi salat taraweh di bulan Ramadhan. Padahal syiar taraweh salat malam berjamaah cuma di bulan Ramadhan. Adapun sesekali seorang seorang salat salat malam berjamaah, maka boleh. Karena Nabi pernah salat berjamaah misalnya bersama Hudaifah, bersama Ibn Abbas, bersama Jabir bin Abdillah, bersama sebagian sahabat, salat malam berjamaah dan Nabi tidak melarak. Dan ini adalah bahwasannya sesekali kita salat berjamaah. Kalau mungkin kita lagi ngumpul, tidur di rumah teman, kemudian kita salat berjamaah sesekali, tidak ada masalah. Atau kita lagi bikin misalnya ada acara di masjid, kemudian pingin salat malam bareng-bareng sesekali, tidak ada masalah. Yang penting jangan merupakan suatu syiar rutinitas, akan-akan suatu sunnah yang hidup. Karena kalau sudah menjadi suatu sunnah yang seperti kegiatan rutin selalu demikian, khawatirnya menjadi bid'ah. Suatu tarikotun mukhtaroah, suatu model baru yang menyaingi syariat yang sudah ada. Maka berubah menjadi dari yang boleh menjadi bid'ah. Tetapi sesekali tidak jadi masalah.